Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan agresi militernya terhadap Ukraina pada hari Kamis 24 Februari pagi. Putin menyatakan telah membuat keputusan operasi militer. Tak berselang lama terjadi aksi ledakan di ibu kota Ukraina yaitu Kiev, bahkan di kota-kota lainnya seperti Kharkiv pun dibombardir. Bahkan Putin mengancam jika negara-negara barat atau NATO mencampuri urusan ini akan menerima resiko yang tidak terlihat. Tidak berselang lama Presiden Amerika Joe Biden pada 24 Februari menyatakan bahwa doa kepada seluruh dunia bersama orang-orang Ukraina malam ini karena mereka menderita serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh pasukan militer Rusia. Presiden Putin telah memilih perang yang direncanakan dan berisiko menghilangkan banyak nyawa rakyat. Dan selanjutnya Presiden Joe Biden akan bertemu rekan-rekan G7 untuk membahas sangsi terhadap keputusan yang diambil oleh pihak Rusia. Sementara ini keadaan di ibu kota Ukraina sangat mencekam. Pihak Rusia mengklaim telah melumpuhkan pembangkit listrik luhang di Ukraina. Banyak negara mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Rusia ini dan akan berdampak terhadap kerjasamanya terhadap negara-negara itu. Bahkan walaupun China dengan tidak terang-terangan menyatakan bahwa tindakan Rusia ini tidak benar, dia menyatakan bahwa kedaulatan setiap negara harus dihormati oleh masing-masing negara. Dan tidak boleh ada negara yang mengganggu kedaulatan negara lain karena itu sudah disepakati oleh PBB. Dan China berharap agar konflik ini dapat dihentikan dengan tindakan diplomasi ke dua belah negara agar tercipta kedamaian kembali.